Oke, halo selamat sore teman-teman. Wah ini masih semangat atau gimana kabarnya semuanya? Ini kita udah masuk ke sesi yang terakhir di Join Digital Fest 2020. Sangat seru banget nih ya teman-teman kita sudah melewati sekitar 5 sesi dan ini adalah sesi yang terakhir dan pastinya juga tidak kalah keren banget karena bakalan ada informasi lebih lanjut dari narasumber kita, materi kita juga yang sudah sangat kompeten dan kredibel yang nanti akan membawakan materi tentang study to America. Dan sudah di sini ada Kak Desi. Halo Kak. Halo. Halo. Ya, how are you? Good, good, I'm good. Ya, oke. Terima kasih Kak Desi sudah support event kami di Join Digital Fest. ini benar-benar event yang sangat ditunggu oleh teman-teman kita di seluruh Indonesia. Dan saya yakin banyak sekali teman-teman yang sudah bermimpi nih ya pastinya untuk sekolah lanjut di Amerika. Apalagi Amerika adalah tujuan study yang sangat-sangat populer di seluruh Indonesia. Nah, mungkin tidak berlama lagi mungkin saya akan langsung memberikan waktunya kepada Kak Desi. Silahkan Kak. Oke. Saya mulai aja ya. Oke. Halo, selamat sore. Selamat datang. Welcome to study group. Hari ini saya akan deliver beberapa informasi mengenai University Partner kita yang ada di Amerika bagian utara dan juga Kanada. Jadi lebih ke North America. Namun ada beberapa universitas yang memang cukup populer dengan orang Indonesia yang memang lebih ada di bagian selatan yaitu Texas. Jadi mungkin nanti ada beberapa, ada dua universitas yang ada di Texas yang saya akan infokan. Oke. Saya mulai aja. Mungkin untuk kalian belum pernah dengar study group mungkin ya. Nah, study group itu apa? Study group itu adalah salah satu institusi yang membantu international students untuk belajar di beberapa negara. Salah satunya adalah US. Nah, untuk US sendiri kami ada berpartner dengan 10 universitas. Nah, universitas apa aja? Mungkin saya bisa kasih lihat. Nah, ini. Nah, jadi ada Baylor, DePaul, James Madison, Lipscomb, LIU, LIU yang ada di Brooklyn dan ada juga LIU Post. Nah, dua-duanya ada di New York. Setelah itu ada Lynn University, Royal Road University di Kanada, Texas A&M yang Corpus Christi Campus, ada juga University of Hartford dan juga Western Washington. Oke. Nah, mungkin untuk petanya enggak begitu jelas ya, cuma terlihat memang kebanyakan ada di bagian utara. Nah, di bagian selatan yaitu seperti Austin ya, Austin, Texas ya. Nanti kita lihat apa aja. Oke. Nah, kita mulai dengan Baylor. Baylor ini yang termasuk di program kami adalah program undergraduate. Jadi, kebanyakan jurusannya adalah undergraduate program. Yang bisa dilihat Baylor sendiri, rankingnya cukup tinggi, ranking 79, ranking 4, dan ranking 8. Nah, kalau bicara tentang ranking, ranking di US itu kan karena US itu cukup similar dengan Indonesia. Banyak sekali universitas-universitas di banyak state-nya. Jadi, memang ada sampai dengan ribuan kalau di US sendiri. Nah, untuk kalian yang memang berpikir mau ke US, terus berpikir saya jadinya harus milih universitas mana gitu ya. Dari ranking atau dari state-nya, atau dari reputasi universitasnya sendiri, atau memang saya suka atau enggak kotanya. Nah, seperti itu. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang memang harus kalian lihat gitu. Nah, Baylor sendiri lokasinya ada di Weco, Texas. Oke. Nah, Texas itu salah satu kota yang cukup besar ya. Dan, sorry, state. Jadi, kalau state, kalau bahasa Indonesia-nya mungkin apa ya? Yang pasti itu adalah negara bagian. Nah, Texas sendiri adalah second largest state in the US. also the second largest population. Jadi, memang populasi dan juga size-nya itu cukup besar. Nah, bisa dilihat Texas. Ini cukup terkenal ya bentuk state-nya Texas. Oke. Seperti ini. Nah, Weco itu ada di bagian sini. dari state-nya Texas itu. Oke. Di sini. Ya. Nah, dan ada juga 49 companies, 49 companies, Fortune 500 yang ada di Texas sendiri. Oke. Nah, bisa dilihat juga Baylor ini 90 menit dari Austin, 90 menit dari Dallas, 3 jam dari Houston. Nah, kenapa orang Indonesia itu cukup banyak yang ke Texas? Karena memang Texas sendiri itu adalah kotanya ya. Nah, maksudnya negara bagiannya itu cukup similar dengan Jakarta atau Indonesia. Dari iklimnya, nah orang-orangnya juga cukup ramah. Jadi, cukup similar dengan Indonesia. Jadi, memang kalau untuk Indonesian students yang memang berencana saya mau ke US, yang paling dekat, yang paling gampang beradaptasi adalah yang di Texas ini. Oke. Nah, saya cukup pendek saja ya untuk Baylor. Oke. Kita berlanjut ke yang lebih tengah sekarang. Nah, The Pole University. The Pole ini located in Chicago. Chicago mungkin cukup terkenal juga. Maksudnya orang Indonesia tahulah Chicago itu di mana. Nah, cuma memang Chicago itu cukup dingin ya. Musimnya kalau lagi winter, itu cukup dingin dan bersalju. Jadi, dingin banget. Jadi, kebanyakan international students atau Indonesian students, mereka itu tidak begitu memilih Chicago as destination, study destination. Tapi untuk The Pole University ini sendiri, universitasnya punya cukup banyak jurusan yang bisa dipilih. Jadi, variation of majors, subjects-nya itu cukup banyak sekali. Oke. Nah, ini ranking-rankingnya. Nah, dan kalau untuk ranking, nanti kalian bisa lihat sendiri lah ya. Untuk rankingnya berdasarkan US atau berdasarkan yang lain-lain, itu kan biasanya rankingnya berbeda-beda. Oke. Jadi, ini ada beberapa ranking yang memang kita tunjukkan aja di sini. Oke. Nah, ini yang tadi saya udah infokan. Jadi, location-nya ada di Chicago. Founded-nya juga 1898. Jadi, udah cukup lama ya. Udah cukup tua universitasnya. Oke. Nah, untuk Chicago sendiri itu adalah kota terbesar ketiga di US. Jadi, bisa dilihat ya, Chicago itu cukup besar. Kota yang cukup besar. Jadi, untuk biasa dengan Jakarta, itu mereka pasti, kalian pasti akan suka dengan Chicago sendiri. Despite of the weather. Nah, untuk The Pole University sendiri, itu letaknya ada di tengah-tengah kota. Jadi, di Chicago itu, tengah kotanya itu disebut, dibilang ya, disebut ya The Loop. Nah, jadi kalau misalkan The Loop itu memang di tengah-tengah sekali gitu. Jadi, dari The Loop itu cukup besar ya, tengah kotanya. Nah, The Pole University itu sekitar, dari tengah The Loop itu sekitar 10 menit ke The Pole University-nya. Nah, terus kalian bisa lihat juga di sini, ini yang dinamakan The Bean. Nah, The Bean ini bentuknya seperti kacang gitu. Nah, jadi makanya disebut The Bean. Nah, di sini itu dia kayak Central Park. Jadi, memang park yang cukup besar dan dingin sekali. Karena memang tidak ada penutupnya. Kalau lagi winter itu, itu dingin sekali. Oke. Nah, di Chicago sendiri ada 30 lebih Fortune 500 companies. Jadi, untuk kalian yang memang nantinya setelah lulus mau berpikir, saya mau cari kerja dulu deh untuk pengalaman kerja di US gitu ya. Untuk satu atau dua tahun. Nah, itu banyak ini, opportunities-nya di Chicago sendiri. Oke. Nah, available degree programs di The Pole itu ada undergraduate dan graduate degree. Nah, undergraduate yang bisa dilihat salah satunya adalah Dry House College of Business. Nah, ini jurusannya bisnis ya. Saya cepat aja. Oke. Nah, accountancy. Nah, ini semua ada di School of Business-nya. Oke. Finance, Marketing. Nah, ini School of Hospitality Leadership. Oke. Jadi, ada juga Hospitality Leadership yang bisa dipilih. Nah, ada juga College of Computing and Digital Media. Nah, digital media itu banyak juga ya. Misalkan kalian bisa lihat di sini animation itu yang cukup popular pada saat ini. Semua orang kayaknya mau belajar animation gitu. Padahal mereka nggak tahu di animation itu juga tetap perlu matematika gitu. Tetap perlu very strong math. Ya. Jadi, kalau kalian nggak suka sama math, saya nggak saranin untuk ambil animation. Oke. Nah, film and television, screenwriting. Jadi, cukup banyak yang bisa dipilih jurusannya ya. Selain dari Cinematic Arts, ada juga School of Design. Nah, salah satunya game design yang juga perlu math yang sangat kuat. Oke. Cukup berbeda, game design itu cukup berbeda dengan graphic design. Nah, kalau graphic design kalian nggak suka math, ya nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Tapi kalau games design itu perlu math yang cukup kuat. Oke. Nah, computer science udah pasti perlu math juga. Cyber security ini yang bisa dipilih di computing, di computing-nya ya. Cyber security, games design. Nah, science and health. Ini untuk kalian yang memang mau belajar major yang sangat berhubungan dengan science dan health. Ya. Jadi, bisa dilihat misalkan. Nah, mungkin ada dari kalian yang tanya kenapa ya actuarial science itu masuk ke College of Science. Science. Nah, actuarial science di sini ini berhubungan sekali dengan science dan math. Jadi, kalau misal nggak begitu berhubungan dengan business. Jadi, actuarial science sendiri kalau udah namanya actuarial science pasti dari College of Science. Berbeda dengan actuarial aja. Terkadang actuarial di beberapa universitas mereka akan masuk ke College of Business misalkan. Tapi kalau di sini itu adalah actuarial science. Ya, jadi memang math-nya harus very-very strong. Makanya dimasukkan dengan actuarial science itu seperti applied mathematics, applied statistics itu sebenarnya jadi satu. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya jurusan yang mana aja yang ada di bachelor, hanya ada di bachelor-nya, atau jurusan mana yang hanya ada di master atau di bachelor dan master ada dua-duanya. Oke. Nah, College of Communication and College of Education. Misalkan Communication and Media itu ada di college ini. Dan juga misalkan education itu ada secondary education, special education itu ada di college ini juga. Oke. Jadi, untuk kalian yang memang post-graduate kebanyakan mencari early childhood education itu juga ada. Ya, di Texas, sorry di The Pole University. Oke. Nah, liberal arts and social sciences. Nah, ini lebih jurusan yang lebih ke social sciences yang memang kalau kalian nggak suka math atau hitung-hitungan boleh silakan dari College of Liberal Arts and Social Sciences. Ya. Ada juga languages yang bisa dipilih. Oke. Oke. Kayak misalkan Italian, Japanese, Spanish, nah itu bisa juga dipilih ya. Nah, ada juga School of Music and Theater School. Oke. Bisa dilihat The Pole sendiri punya theaternya sendiri. Oke. Nah, jadi cukup banyak jurusan yang bisa dipilih. Salah satunya adalah comedy arts. Comedy arts yang mungkin masih cukup jarang ya didengar kalau di Indonesia, tapi di The Pole sendiri ada. Oke. Jadi, kalau misalkan costume design juga. Costume design ini cukup spesifik sekali yang ada di The Pole. Di universitas lain mungkin costume design itu tidak dijadikan major. Oke. Nah, kalau di The Pole sendiri costume design ini dimasukkan ke theater school karena memang dinilai sangat berhubungan. Jadi, mereka bukan hanya mendesain untuk fashion biasa, tapi memang khusus untuk costume. Untuk ini, on stage. Oke. Nah, College of Law juga ada. Cuma memang kalau belajar di overseas education untuk law, kalian cuma harus cukup berhati-hati. Karena memang law di Indonesia itu, kalau saya apa ya, pakemnya mungkin ya melihat ke Belanda. Nah, sedangkan kalau di US sudah pasti tidak. Nah, jadi kalau untuk practice law itu agak berbeda. Nah, tapi kalau untuk international law itu enggak masalah. Ya, jadi biasanya kebanyakan international students akan ngambil law-nya itu adalah international law rather than law. Oke. Nah, that's it for The Pole. Jadi, sekarang kita ke James Madison. Nah, James Madison juga kebanyakan programnya adalah undergraduate. Jadi, saya cepat aja ya. Nah, James Madison ini adalah letaknya di Harrisonburg. Jadi, memang karena universitasnya itu sangat besar sekali dan juga jadi tidak bisa berada di city center. Nah, jadi dia adanya di Harrisonburg. untuk James Madison sendiri, kalau misalkan kalian mencari universitas yang besar, yang memang ada football club dan yang lain-lain, ini adalah salah satu universitas yang seperti itu. Nah, James Madison sendiri mereka punya their own stadium. Jadi, memang besar sekali. Sebenarnya Harrisonburg ini enggak terlalu jauh dari Washington DC. Nah, Washington DC juga enggak terlalu jauh dari New York. Jadi, sebenarnya memang dia tidak di city center, tapi enggak terlalu jauh dari kota. Kota besar maksudnya ya. Nah, jadi kalau ke Washington DC itu sekitar 2 jam. Oke. Nah, untuk James Madison, jurusannya juga cukup banyak. Cuman memang kebanyakan jurusannya ada di undergraduate. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya. Anthropology sampai dengan Athletic Training juga ada di James Madison. Oke. Nah, sekian untuk James Madison. Sekarang kita pindah lagi ke Long Island University. Nah, Long Island University dari namanya saja sudah tahu ya pasti di Long Island. Nah, Long Island itu ya adanya di New York. Nah, kalau untuk kalian yang memang cari universitasnya yang di kota besar gitu ya. Yang memang hustling-bustling kayak Jakarta ya New York. Ya, jadi Chicago sendiri pun enggak seramai New York gitu. Nah, kalau New York itu selain banyak turisnya, jadi memang population-nya itu juga sendiri cukup banyak. Jadi, memang sibuk sekali lah ya untuk kotanya sendiri. Nah, tapi kan semua orang tahu New York. Oke. Nah, jadi New York sendiri itu ada five boroughs. Jadi, five boroughsnya itu adalah Staten Island, The Bronx, Brooklyn, Queens, dan Manhattan. Nah, kalau untuk turis-turis memang lebih populernya adalah Manhattan. yang kayak Times Square dan yang lain-lain itu memang ada di sana. Nah, sedangkan kalau kayak The Bronx ya mungkin kalian udah tahu ya itu yang lebih ke pinggiran, yang cukup tidak kalau enggak ada pentingnya enggak perlulah ke Bronx seperti itu. Nah, Brooklyn juga enggak jauh. Staten Island juga biasanya para turis itu ke Staten Island. Oke. Nah, kalau untuk attraction-nya mungkin kalian semua udah pada tahu lah ya. Times Square, Broadway, Theater District, Wall Street, Empire State, Liberty. Jadi, semua memang ada di sana. Oke. Nah, untuk New York sendiri bisa dilihat ya ini gambar-gambarnya. Ini gambar-gambarnya aja sih foto-fotonya aja. Oke. Nah, untuk LIU sendiri ada dua kampus. Jadi, LIU yang di Brooklyn ataupun LIU Post. Nah, kalau ditanya bedanya apa sebenarnya enggak ada bedanya sih sama aja. Tergantung kalian mau pilihnya di kampus yang mana. Oke. Nah, ini mungkin yang bedanya jurusannya juga sih kalau misalkan kalian mau belajarnya jurusannya, jurusan apa. Nah, adanya di LIU kampus yang mana. Oke. Nah, bisa dilihat ini ada business, health, pharmacy, arts, education. Ini jurusan untuk undergraduate-nya. Mungkin enggak begitu jelas ya kalian, saya enggak tahu bisa kelihatan atau enggak. Tapi jurusannya cukup banyak. Jadi, kalau misalkan kalian berminat belajarnya arts atau language atau science yang cukup ekstrim gitu, itu semua ada. Oke. Oke. Nah, ini saya skip aja ya untuk major-majarnya. Oke. Ya, waktu saya juga enggak banyak, sorry. Oke. Waktunya cukup kejar ya. Oke, visual and performing arts juga ada. Jadi, kalau memang kalian yang mau belajar arts, performing arts, arts dengan performing arts itu berbeda ya. Jadi, ada juga performing arts. Oke. Saya skip aja untuk LIU. Oke. Nah, ini beberapa aja untuk notable graduates-nya. Jadi, bisa dilihat ya ini para CEO atau VP untuk KPMG ya. Terus ada juga Linda Lopez, host untuk ADC Radio gitu ya. Oke. Lin, nah, Lin itu ada di Connecticut. Jadi, mungkin ini enggak begitu popular ya untuk di Indonesia. Jadi, saya skip aja untuk Lin. Nah, sekarang untuk Royal Roads. Untuk Royal Roads ini adanya di Kanada. Dan kalau kalian lihat ini kampusnya, gedung kampusnya. Nah, dan udah tua sekali. Nah, kalau misalkan kalian pernah nonton X-Men. Nah, X-Men itu difilmkan di sini. Jadi, ini adalah salah satu heritage, world heritage. Jadi, memang di-preserve sekali gedungnya. Oke. Nah, untuk Royal Roads sendiri tidak ada banyak, tidak banyak jurusannya. Jadi, hanya ada business and sustainability, global tourism management, sama international hotel management. Sama dengan post-graduate-nya. Nah, untuk post-graduate-nya programnya Master of Global Management, Tourism Management, Intercultural and International Communication. Jadi, juga memang jurusannya enggak banyak. Tapi, dari jurusan yang ada memang sangat spesifik sekali. Dan juga yang dipelajari sangat-sangat detail. Oke. Jadi, kalau memang kalian yang memang mau belajar hotel atau tourism, hotel management, ini adalah salah satu pilihan yang cukup baiklah untuk kalian. Dan location-nya ada di Kanada, di Victoria, British Columbia. Oke. Ini saya skip aja. Hartford juga enggak begitu popular ya di Indonesia. Jadi, saya skip aja. Nah, Western Washington. Western Washington sendiri, location-nya itu ada di Bellingham. Nah, Bellingham itu sangat dekat dengan Kanada. Jadi, dia tuh nempel dengan Kanada. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat Niagara Falls, itu sangat dekat sekali dengan Western Washington. Jadi, dari jembatan-jembatannya, kalian tuh sebenarnya bisa cross jembatannya, itu udah yang US side, eh salah. Ini Canada side, yang ini US side. Nah, kalau kalian cross bridge, welcome to Canada dan welcome to US. Jadi, cukup dekatlah. Nah, bisa dilihat juga ini Rocky Mountains. Ya, Rocky Mountains. Nah, ini memang pegunungannya bisa dilihat lah. Maksudnya, dia tuh nempel dengan Kanada. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang di Bellingham. Washington, tapi ini bukan Washington DC ya. Ini Washington ininya, ini yang state-nya. Oke. Nah, adanya di Seattle. Jadi, nggak terlalu jauh. Makanya, nggak terlalu jauh dari Kanada. Oke. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini dekat banget sama Kanada, sama Vancouver. Oke. Nah, top majors yang ada di, yang ada di Western Washington University sendiri. Nah, ini bisa dilihat biasalah banyak juga collegesnya. Business, arts, humanities and social science. Science, interdisciplinary studies. Terus, college of environment. Nah, ini yang cukup unik ya. College of environment. Dan juga college of education. Nah, top programsnya sendiri adalah environmental science, industrial design, manufacturing and supply chain management, accounting, education. Oke. Ini beberapa top programsnya. Oke, ini saya skip aja. Nah, ini ada jurusan plastics and composite engineering. Jadi, engineering-nya itu kan cukup popular ya. Jadi, salah satu jurusannya ada plastics and composite engineering. Yang mungkin kalian mikir ini belajarnya apa ya. Nah, jadi kalian nanti bisa research sendiri nih. Ini jurusannya ada di Western Washington. Oke. And science. Oke. MBA, ya mungkin MBA ya biasalah ya cukup popular maksudnya. Kebanyakan student, kalau post-graduate students mereka, Oh, yang paling gampang dan paling banyak dicari. Oh, ya udahlah MBA aja. Nah, untuk MBA itu sudah diakreditasi oleh AACSB accreditation. Jadi, ya cukup bagus ya untuk programnya sendiri. Oke. Oke. Nah, undergraduate research opportunities bisa dilihat. Jadi, MBA menerima awards untuk, awards in terms of financially ya. Untuk research-nya. Nah, ini bisa dilihat 75 ribu untuk environment dari ini. Environmental Protection Agency competition in Washington DC. Nah, engineering faculty awarded over 160,000 in grants for aerospace research. Nah, untuk aerospace research ini cukup penting ya. Jadi, nggak semua universitas punya jurusan aerospace ini. Aerospace engineering. Jadi, di Western Washington ada dan popular untuk aerospace engineering ini. Oke. Nah, ada juga impact of energy efficiency. Ini juga. Jadi, memang Western Washington itu menerima grant atau bantuan ya. Dan reward untuk mengembangkan research-nya. Ya. Jadi, topiknya cukup menarik ya untuk orang, maksudnya untuk students yang memang tertarik di bidangnya masing-masing. Oke. Notable alumni-nya. Nah, ini first Indian American woman elected mayor di entire United States. Oke. Jadi, dia di Montesano, Washington's first female mayor. Oke. Terus, Moore ini adalah associate director of public engagement and speech writer waktu jamannya Obama. Oke. Nah, terus CEO untuk Microsoft. Jadi, cukup banyak alumni yang bisa inilah dijadikan contoh. Oke. Nah, terakhir Texas A&M. Nah, untuk Texas A&M ini bisa dilihat ya. Ada di Texas. Nah, Texas A&M itu banyak jaringannya ya. Nanti ada juga selainnya. Nah, untuk yang Texas A&M yang akan saya deliver hari ini adalah yang Corpus Christi Campus. Jadi, memang ini bisa dilihat ya, island-nya itu dekat dengan Gulf of Mexico. Jadi, memang dia satu island sendiri ini isinya hanya University, Texas A&M University sama accommodation-nya. Oke. Nah, ini bisa dilihat jaringan Texas A&M-nya. Jadi, banyak Texas A&M-nya ada di mana-mana gitu loh. Ada di, ya ada di state Texas. Tapi maksudnya ada banyak misalkan yang kampusnya yang mana-yang mana gitu. Nah, yang akan saya bicarakan adalah yang Corpus Christi Campus yang di sini. Oke. Nah, oke. Ini saya skip aja. Jadi, kalau untuk Texas A&M sendiri, jurusannya juga cukup banyak ya. Dari bisnis, ya seperti accounting, sampai dengan nursing, ada juga music, itu semua ada. Oke. Nah, tapi yang mau saya tekankan di sini karena memang lokasinya itu dekat dengan Gulf Mexico dan juga memang dia ada di island sendiri. Maka itu jurusan marine, marine biologinya itu cukup popular sekali. Cukup is very, very strong subject yang ada di Texas A&M Corpus Christi Campus sendiri. Oke. Nah, ini environmental science juga karena memang mereka bisa langsung mengadakan research. langsung di, 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 di lokasinya. Oke. Nursing. Nah, ini yang graduate degrees-nya. Ada athletic trainings. Oke. Viseries and Marie Culture. Ini cukup popular ya untuk Viseries and Marie Culture karena memang kayak tadi yang saya bilang, karena memang lokasinya. Sama seperti geospatial systems juga. Nah, itu ya cukup popular dan enggak, enggak di semua universitas itu ada jurusan tersebut. Oke. Nah, ini. Jadi, Master of Science in Marine Biology ini memang kalian bisa lihat ya. Jadi, memang bisa langsung research, melakukan research dan yang lain-lain itu langsung di, di lautnya. Karena memang dia ada di island tersendiri. Oke. Jadi, kalau untuk kalian yang memang suka dengan water sports, nah itu boleh tuh pilih Texas A&M yang Corpus Christi Campus ini. Karena memang kalian selain dari belajar, kalian juga bisa ya menikmati lah ya. Maksudnya kalau kalian hobi dengan snorkeling atau diving atau ya water sports lah. Nah, itu cukup menyenangkan lah di Corpus Christi Campus ini. Oke. Nah, ini salah satu accommodation, gambar accommodation-nya. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Nah, dan juga biayanya cukup terjangkau sekali untuk Texas A&M ini yang ada di Corpus Christi Campus. Oke. Nah, ini. Oke. Oke. Sudah sekian. Waktunya juga sudah habis. Sorry saya go over the time. Mungkin sekarang saya stop untuk screen sharing-nya ya. Terima kasih Kak Desi atas sharing-sharing yang tadi yang luar biasa informatik sekali ya teman-teman di sini. Banyak sekali yang sudah di-share oleh Kak Desi di sini. Ada Baylor University, ada DePaul University. Terus juga tidak hanya kampusnya Anjan ya. Saya juga sangat tertarik untuk bisa visitasi di salah satu tempat yang tadi sempat di-share oleh Kak Desi. Jadi, cukup banyak sekali dan itu tersebar luas di Amerika, terutama di North America and Canada. Jadi, teman-teman mungkin sekarang sudah pada nggak sabar pastinya untuk tanya-tanya lebih lanjut ke Kak Desi yang sudah sangat-sangat berpengalaman dan expertise di study in America, especially in North America and Canada. Oke. Bagi teman-teman yang mau tanya bisa langsung di kolom komen yang ada di bawah. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga email. Dan pastinya untuk acara ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi buat para sponsor, terutama dari University Partner kami. Kemudian juga dari study group, kemudian juga ada institution partner kami dari Mary English, FBSL, dan juga dari Alvin English. Dan pastinya acara ini tidak akan bersuara dengan baik tanpa adanya kolaborasi dari Best Partner Education dan juga Kampung Horse Indonesia. Oke. Sekarang saya langsung membuka pertanyaan ya di kolom komen. Ini saya coba lihat dulu. Oke. Yang pertama dari Kak Anissa Mahendrani. Ini. Oke. Kak Desi ini ada pertanyaan dari Kak Anissa. Jadi pertanyaan adalah dari beberapa universitas yang Kak Desi sebutkan di atas apakah semua mewajibkan IELTS? Atau ada yang boleh menggunakan Tufel untuk requirement? Silahkan Kak. Ya. Oke. Jadi kalau untuk English requirement sendiri itu tidak hanya IELTS. Jadi TOEFL juga kita bisa terima. Selain dari TOEFL itu ada juga PTE. Gitu. Jadi nanti boleh dicek aja ke Best Partners. Kalau memang kalian itu tidak bisa IELTS. Apalagi pada saat sekarang ini ya. Tidak bisa IELTS. Bisanya TOEFL yang Home Edition. Itu bisa atau enggak. Nah, nanti karena masing-masing universitas membutuhkan requirement-nya itu beda-beda. Jadi nanti boleh tolong dicek aja ke Best Partners yang mana yang boleh Home Edition atau tidak. Tapi pada umumnya kalau sebelum COVID ini ya. Jadi memang untuk English requirement kita memerlukan IELTS. Sudah pasti. Atau dia boleh pakai TOEFL. Ya. Jadi tidak harus IELTS. Jadi TOEFL juga acceptable. Oke. Thank you Kak Desi. Menurut saya udah clear ya teman-teman ya. Tadi memang sangat diputukan pastinya. Dan tidak hanya IELTS nih ya teman-teman. Tapi juga TOEFL. Apalagi kalau yang sepengetahuan saya juga TOEFL IBT itu sangat-sangat diperlukan. Jadi sangat penting buat teman-teman untuk mempersiapkan itu semuanya. Sorry. Yang kedua ya Kak Desi ya. Jadi kalau untuk TOEFL itu yang paper-based kita sudah tidak bisa terima. Jadi memang TOEFL kebanyakan kita minta itu yang internet-based yang IBT. Oke. IBT ya Kak ya. Oke. Oke. Itu ya teman-teman dari penjelasan Kak Desi tadi terkait IELTS dan TOEFL. Berikutnya Kak Desi ada pertanyaan dari ini Kak Fawas Nabil. Oke. Nah pertanyaan adalah kalau saya minat dengan 3D Modeling itu lebih baik masuk Universitas mana dan jurusan mana? Nah silahkan Kak. 3D Modeling itu ada ya di saya lupa di Uni yang mana. Nah nanti saya kasih jawabannya melalui Best Partners. Nanti Best Partners bisa reach out ke audiens ini atau tidak? Bisa ya? Bisa ya? Nanti saya mungkin saya catat dulu untuk 3D Modeling ya. Tadi namanya siapa? Sorry. Fawas. Fawas Nabil ya. Ini di screen saya kurang jelas. Oh Fawas ya. W Fawas Nabil. Oh ada email adresnya juga ya. 3D Modeling. 3D Modeling tapi yang ini ya yang spesifik hanya 3D Modeling ya. Atau memang ada di combine dengan jurusan yang lain. Ini kita bisa komunikasi dengan audiensnya nggak? Iya mohon maaf Kak di sini. Ya nggak apa-apa. Ya udah nanti saya provide aja informasinya untuk 3D Modeling ya. Di Universitas yang mana ya. 3D Modeling ini sendiri adalah jurusannya gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya jurusan yang mana ya. Ini kita ada yang 3D Modeling gitu. Nanti saya cekin untuk subjeknya apakah spesifik sekali untuk 3D Modeling. Kalau tidak mungkin ada combine dengan subjek yang lain nanti saya infokan. Jadi lebih baik nanti saya infokan dari email aja. Jadi lebih detail ya. Oke. Oke. Terima kasih Kak Desi. Mungkin bagi Kak Fawas ya tadi yang nanya. Mungkin bisa nanti akan di infokan oleh Kak Desi lebih lanjut. Alhamdulillah ada info yang sangat clear juga nanti di sini. Jadi mungkin bisa stay tune di emailnya Kak Fawas juga. Oke. Oke berikutnya ke pertanyaan ketika ya Kak Desi dari Keisa. Ini pertanyaan adalah biasiswa apa saja yang disediakan studi group untuk tahun 2021 mendatang. Mungkin ada informasi yang teman-teman ingin. Sebenarnya saya sih udah siapin ya untuk yang 2021. Cuma memang universitasnya belum confirm untuk 2021. Jadi kami masih ada intake fall 2020. Jadi memang pada saat ini kita sedang masih fokus untuk yang 2020. Tapi kalau kamu misalkan mau tahu untuk kira-kira scholarshipnya seperti apa. Saya bisa kasih lihat sebentar ya. Oke. Mungkin saya bisa share screen lagi. Boleh ya Jimmy ya. Saya share screen lagi ya. Boleh. Boleh. Boleh Kak. Oke. Sudah bisa dilihat? Belum ya. Belum ya. Oke. Mungkin agak pelan. Jadi saya infokan aja. Jadi untuk scholarshipnya itu tidak di semua university partners kita ada scholarshipnya. Tapi kalau misalkan kayak Baylor itu ada scholarshipnya dari 3.000 sampai dengan 21.000. Jadi tergantung dari nilainya yang diperlukan atau ada kondisi-kondisi yang lainnya. Yang pasti kebanyakan di semua center kami itu ada scholarshipnya. Oke. Kalau kayak The Poll itu ada yang kalau untuk kayak Master International Year itu ada scholarshipnya sebesar misalkan 5.000. Tapi itu semua scholarshipnya adalah untuk tahun 2020 ini ya. Jadi kalau misalkan 2021 itu memang belum ada confirmation apapun. Bisa aja nanti di 2021 scholarshipnya even greater compared to this year. Kita gak tahu. Oke. Ya. Jadi ada kalau pertanyaannya ada gak scholarship? Ada. Tapi memang scholarshipnya adalah scholarship, partial scholarship. Oke. Oke. Terima kasih Kak Desi. Sangat clear ya teman-teman. Pastinya memang ada. Itu tadi yang saya bisa tangkap dari Kak Desi. Untuk scholarship di tiap kampus yang tadi sempat di share oleh Kak Desi. Seperti The Poll University dan kampus-kampus yang lainnya pastinya. Nah berikutnya ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Mauren Sunur ya. Ini pertanyaannya adalah Kak apa saja yang perlu disiapkan untuk jurusan kuliah art? Nah mungkin dari Kak Desi ada informasi lebih lanjut terkait kuliah art ini seperti apa gitu Kak? Silahkan. Oke. Jadi saya perlu tahu ya art itu kan cukup banyak majernya tuh beda-beda ya maksudnya banyak major di art ini. Yang kamu mau belajarin itu adalah art seperti apa gitu. Itu yang saya perlu tahu pertama. Yang kedua yang kamu cari itu program apa. Apakah undergraduate atau post-graduate. Karena kebanyakan entry requirements-nya itu kan berbeda ya. Jadi kalau misalkan kamu tuh carinya undergraduate untuk arts. Misalkan arts-nya graphic design misalkan. Nah itu kalau kamu undergraduate yang pasti kamu harus selesai SMA 3. Oke. Nah SMA 3 kan sudah tidak ada UAN ya mulai tahun ini. Jadi yang kita lihat adalah nilai rapot aja. Nah nilai rapot balik lagi kamu ngambil IPA atau IPS. Nah kalau untuk arts IPS gak masalah. Kamu boleh ke arts melalui IPA atau IPS. Tapi yang kita lihat nilainya adalah nilai main subject. Misalkan kalau kamu ngambilnya IPS yang kita lihat adalah math, accounting, sociology, atau history. Seperti itu, economics gitu ya. Nah itu yang kita lihat. Jadi kalau misalkan kayak subject sport atau religious, religion gitu ya. Itu kita gak lihat. Jadi kayak agama atau apa sih PLBJ gitu ya. Itu kita gak lihat. Jadi yang dilihat memang hanya main subjectnya aja gitu. Oke. Terima kasih Kak Desi. Ini ada dua pertanyaan terakhir ya dari teman-teman. Thank you teman-teman. Dari pertanyaan yang berikutnya dari Kak Desi. Jadi pertanyaan dari Kak Desi ini adalah untuk tingkat doktor atau SDG biasanya harus ada rekomendasi dari profesor yang ada di universitas. Nah itu kira-kira bagaimana ya Kak Desi? Sudah pasti kalau misalkan doktor S3 itu yang diluar dari rekomendasi. Rekomendasi itu adalah nomor kesekian dari yang perlu disiapkan. Jadi yang pertama yang pasti kamu harus menyiapkan proposal. Nah kalau kamu tidak ada proposal, tidak ada gunanya itu rekomendasi. Gitu. Jadi memang semua harus sejalan. Jadi kamu harus punya proposal, rekomendasi dan terus yang pasti kamu harus langsung reach out ke universitas untuk bertanya apakah ada profesor yang berminat dengan proposal Anda. Kalau memang tidak ada ya itu juga tidak bisa jalan. Jadi kalau untuk proses doktor S3 research sendiri itu memang tidak mudah. Jadi banyak yang perlu disiapkan. Oke. Nah selain dari persiapan tersebut ada juga yang pasti Inggris. Nah Inggris itu English requirement. Biasanya untuk English requirement yang diperlukan untuk tingkat doktoral itu cukup tinggi. Jadi kalau kamu cuma punya 6,0 ya untuk IELTS itu sangat kurang sekali. Jadi kalau misalkan doktoral degree ya kamu harus punya minimum at least 6.5 to 0.5, 7.0 untuk IELTSnya. Dan tidak bisa misalkan oh ya saya ada listeningnya 8.5 misalkan. Tapi writing saya tuh misalkan 6.0 itu pun tidak bisa. Jadi memang diperlukan IELTS atau TOEFL. Jadi yang kita perlukan adalah English skillsnya yang cukup tinggi di masing-masing komponennya, di masing-masing skillsnya. Oke. Oke. Thank you Kak Desi terkait penjelasannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Sinta. Jadi pertanyaan adalah apakah ada work permit setelah lulus kuliah? Dan ini lanjut dengan pertanyaan berikutnya yakni adalah dan apakah kampus di studi group bisa menjadi part of the career? Nah kira-kira seperti apa itu Kak? Untuk jawaban dari pertanyaan Kak Sinta. Oke. Jadi post study ya. Post study visa itu biasanya ada di US itu ada. Jadi memang kalian itu setelah lulus itu boleh stay untuk bekerja. Ya untuk mendapatkan to gain day experience di US. Kalau untuk STEM major itu biasanya lebih lama diberikannya dibandingkan dengan jurusan di luar STEM. STEM itu science, math, engineering. Nah itu memang waktu yang diberikan biasanya lebih lama. Tapi dengan pemerintahan sekarang kita tidak tahu ya apapun bisa terjadi. Kalau untuk visa regulation kapanpun bisa berubah. Jadi saya sarankan jangan terlalu bertumpu dengan hal immigration aja. Tapi saya sarankan sebaiknya di consider apa yang mau dipelajari. Dan setelah belajar itu biasanya ada memang waktu untuk bekerja lah. Tapi enggak lama. Bukannya terus kamu terus langsung bisa migrate ke sana. Enggak juga. Jadi itu ada stepsnya. Oke. Oke. Itu adalah pertanyaan terakhir nih ya Kak Desi dari teman-teman. Tadi luar biasa sekali dari informasi yang Kak Desi sampaikan. Dan itu sudah mudah-mudahan sangat menjawab dari pertanyaan teman-teman yang ada di sini. Seperti yang kalau bisa saya simpulkan pentingnya untuk English skill. Terutama test seperti IELTS, Tufol yang bisa teman-teman mulai persiapkan. Kemudian surat rekomendasi bisa reach out langsung ke kampus atau profesor yang enggak dituju. Dan juga terkait dengan adanya work permit tadi juga itu sangat-sangat memungkinkan untuk stay di US. Jadi bagi teman-teman yang pastinya sekarang sudah mulai kepikiran nih untuk belajar di US. Maupun mungkin ingin stay any longer untuk bekerja di sana. Mungkin bisa mulai dipersiapkan. Mungkin dari Kak Desi ada satu closing statement terakhir terkait apa nih Kak? Untuk motivasi buat teman-teman yang sekarang sudah pingin banget nih untuk belajar ke Amerika. Silahkan Kak. Oke. Yang pasti untuk US itu sekarang, untuk keadaan sekarang ya, pandemic ini tetap buka ya. Jadi kalian tetap bisa belajar. Cuma memang kalian harus belajar full time. Kalau misalkan kalian, karena banyak juga universitas yang sekarang deliver online dulu. Karena pandemic ini kan orang tidak bisa berhenti belajar ya. Jadi untuk online itu kebanyakan tidak bisa. Jadi kalian belum bisa berangkat kalau untuk online. Jadi kalian stay dulu di Indonesia. Dan kalau memang untuk kalian yang sudah berencana mau berangkat tahun ini, jangan dibatalkan. Karena sayang waktunya. Anyway, you are here, you can just study from home gitu kan. Nah, jadi nggak habis waktunya. Jadi by the time you can travel to US or anywhere else, kamu tuh punya bekelnya. Jadi kamu udah nggak yang, nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi menurut saya itu untuk keadaan sekarang ini gitu. Dan good luck untuk kalian yang memang sedang mencari. Mudah-mudahan yang dipilih itu tepat. Siap, Kak. Mohon kau sekali ini pesan dari Kak Desi. Ini teman-teman ini kita emang belum perlu ini ya, apa namanya, memperhatikan apa yang tadi diucapkan oleh Kak Desi terutama. Sangat penting banget untuk kalau misalnya ada kesempatan kuliah, segeralah untuk kuliah kurang lebih seperti itu. Dan jangan sampai putus belajar untuk mengasah skill-skill juga. Dan pastinya untuk teman-teman yang nanti udah planning belajar di kampus di US, bisa mulai dipersiapkan juga, walaupun sekarang masih kuliah di Indonesia seperti itu. Terima kasih Kak Desi atas sessionnya yang sangat-sangat insightful, sangat-sangat inspiratif banget. Dan banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari Kak Desi, dari kampus-kampus, culture, maupun spot-spot yang ada di US yang mungkin teman-teman di sini sangat-sangat merasa beruntung banget bisa dapat info dari Kak Desi. Oke, thank you. Thank you for your time and yang kesempatan yang diberikan. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih Kak Desi. Thank you teman-teman yang sudah hadir di sesi kita. Ini merupakan siap terakhir untuk 4 day 1, Join Digital Fest. Tomorrow kita akan ada more exciting session again dari para UMD beasiswa. Jadi, jangan sampai kelewatan buat teman-teman untuk tetap ikuti acara dari Join Digital Fest. Akhir kata, saya Jimmy dan Kak Desi di sini. Kami pun pamit dan terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih. Terima kasih.